Kapolres Kupang Bangga Road Race KIB Festival 2022 berjalan aman dan lancar. poskupang.com, Kapolres Kupang, AKBPFX Irwan Arianto Bangga Road Race Kawasan Industri Bolok Festival 2022 yang memasuki babak final pada Minggu, 13 November 2022 berlangsung aman dan lancar. Ajang balapan sepeda motor yang baru tergelar lagi di Kabupaten Kupang, semenjak COVID-19 sudah dimulai sejak Jumat, 11 November 2022 hingga Minggu, 13 November 2022 dijaga ketat aparat keamanan dari Polres Kupang. Kapolres Kupang AKBPFX Irwan Arianto, S, I, K, M, H yang turut hadir dalam acara puncak tersebut memberikan apresiasi kepada panitia atas kerjasamanya dengan aparat kepolisian Resor Kupang sehingga kegiatan road race berlangsung aman dan lancar. Saya memberikan apresiasi kepada panitia dan semua pihak yang terkait di dalamnya atas kerjasamanya dengan aparat Polres Kupang sehingga kegiatan dapat berjalan dengan aman dan lancar hingga partai final hari ini, ujinya. Road Race KIB Festival 2022 yang dihelat di Lalendo Street Circuit Bolok menghadirkan hampir 140 peserta yang bertanding di 24 kelas yang terdiri dari Bebek Tune Up 4T dan 2T, Matic, Sport dan Mini IT. Para peserta bukan saja berasal dari kota dan kabupaten tetapi ada yang dari luar daerah yaitu Kabupaten TTS, TTU, Belu dan pembalap asal Pulau Jawa. Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Wakil Gubernur NTT Joseph Naesoi, M. M. Wakil Ketua DPR NTT Petrus Christian Beok, M. Si. Wakil Bupati Kupang Jerimana V. S. H. M. Th. P. J. Wali Kota Kupang, George Melkianus Hajo, S. H. Kasat Intelkam Polres Kupang, Ibtu Solemannia Koloh, Kasat Lantas Polres Kupang Ibtu Yohana Endah Neno, Kapolsek Kupang Barat Ibda Indra Kurniawan, S. Ter. K. dan Ramil Batak Teletda Agapito Simenes Freitas, Kamat Kupang Barat Yusak Ah, Ulin, Esos, Dirut K.I.B. Gabriel Kenen Budi. Dan ketua ini NTT Talent Mark Dauk. Kopolres berharap kegiatan olahraga ototomotif ini terus dipertahankan dan ditingkatkan dan menjadi event tetap tahunan. Dia juga berterima kasih kepada peserta yang selalu menjunjung tinggi sportifitas sehingga semuanya berjalan aman dan lancar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!